Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya Mata kuliah penulisan makalah ilmiah untuk Mahasiswa Pasca Sarjana Fisika ITB Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Secara gamblang Apa sih gunanya, apa sih manfaatnya kita menulis makalah ilmiah Apakah makalah ilmiah itu penting ditulis Atau cukup kita punya penelitian lalu kita simpan Atau ilmunya tetap kita miliki Kita sudah bahas yang lalu bahwa Menulis makalah tidak sekedar mau atau tidak mau Ingin atau tidak ingin Tapi menulis makalah itu adalah keinginan kita Untuk mewariskan ilmu yang kita miliki Bagi generasi berikutnya Atau membagi ilmu yang kita miliki Untuk orang-orang yang ada saat ini Yang mungkin sedang mengalami masalah Terkait dengan hal tersebut Atau sedang melakukan riset yang serupa Jadi ketika makalah hasil penelitian kita publikasikan Maka orang lain bisa segera mendapat manfaat Dari hasil yang kita peroleh Sehingga kalau ada orang lain yang Misalnya masih ingin menyelesaikan masalah itu Setelah membaca makalah kita Dia jadi memahami bahwa Ternyata masalah ini sudah selesai dilakukan Dan saya tidak perlu melakukan lebih lanjut Sudah ada jawabannya dalam Yang sudah dihasilkan oleh kita Atau peneliti manapun Yang dipublikasikan di jurnal Di jurnal nasional Dan mungkin juga bahwa hasil penelitian kita itu Bermanfaat bagi praktisi Mereka ingin menyelesaikan suatu masalah Tetapi mereka tidak tahu bagaimana Cara menyelesaikan masalah itu Nah daripada mereka menghabiskan waktu Untuk melakukan coba-coba yang begitu lama Menghabiskan waktu dan tenaga Biaya Maka dengan adanya publikasi tersebut Yang berisi bagaimana menyelesaikan masalah itu Maka dia bisa Mereka bisa mengefisienkan waktu mereka Sehingga masalah bisa diselesaikan dengan segera Karena hasil penelitian kita sudah mengarahkan mereka Beginilah cara menyelesaikannya Kemudian Menulis makalah ilmiah juga adalah Mewariskan ilmu kita Karena tidak selamanya kita itu menjadi peneliti aktif Menjadi dosen aktif Suatu saat Kita akan berhenti sebagai-bagai negeri Dan dengan ada makalah karya kita yang ditulis Maka kita akan Karya kita akan dimanfaatkan lama oleh Orang-orang sesudah kita Walaupun ilmu kita tinggi Tetapi kalau kita tidak memublikasikan Hanya kita sendiri yang mengetahui Maka dengan berakhirnya Karya kita di satu institusi Atau Kita tidak ada lagi di dunia ini Maka ilmu itu akan hilang Dan sayang ilmu yang begitu bermanfaat Hilang begitu saja Begitu pemiliknya itu hilang Hanya karena Tidak mau menulis makalah Jadi menulis makalah Bukan sekedar Ingin tidak ingin Tapi Suatu keinginan Mewariskan ilmu Bagi generasi selanjutnya Atau bagi orang-orang di sekitar kita Oke oleh karena itu Maka kita sebagai dosen peneliti Bahwa menulis makalah itu Harus menjadi bagian dari hidup Benar-benar bagian dari jiwa Kita sebagai dosen peneliti Bukan karena keterpasan Karena disuruh oleh atasan Karena disuruh oleh siapapun Untuk nempang Untuk apa Bahwa menulis makalah Itu adalah Memariskan ilmu kita Sehingga keberadaan kita Sebagai manusia Sebagai dosen peneliti itu Bermanfaat bagi orang banyak Baik setelah itu Kita coba melihat Makalah ilmu itu seperti apa sih Kalau kita membaca Makalah yang ada Di jurnal manapun Sebenarnya Makalah ilmu itu Strukturnya sangat mudah Kita baca jurnal apa saja Strukturnya hampir sama Memang kadang-kadang Pemberian nama Untuk tiap bagian itu berbeda Atau susunan itu berbeda Kalau kita lihat secara umum Struktur makalah ilmiah itu Hanya beberapa saja Oke Struktur Makalah ilmiah Itu tidak banyak sebenarnya Yang pertama yang wajib Ada jelas judul Judul makalah harus ada Dan bagaimana Atau apa isi judul Bagaimana menulis judul Nanti akan kita bahas Kemudian Yang harus ada di makalah Jelas penulis Nama penulis Nama penulis Harus ada Karena ini adalah Siapa menjadi pemilik Dari riset ini Itu harus ada di makalah Kemudian Yang ketiga adalah Afiliasi Afiliasi dari penulis Itu harus ada Oke Jadi judul Nama penulis Afiliasi Kalau dua ini Gampang ditulis Nama penulis Dan afiliasi itu Yang paling mudah Untuk ditulis Kemudian yang ketiga Makalah ilmiah Itu harus memiliki Abstrak Banyak orang Menulis makalah ilmiah Abstrak itu Sekedar abstrak Yang penting ada Judul abstrak Isinya apa Kadang-kadang Tidak Mematuhi Apa seharusnya Ditulis di abstrak itu Jadi Formalitas saja Ada abstrak Kemudian ada Beberapa kalimat Di situ Kalimat itu Harus mencermi abstrak Sebenarnya tidak ada Jadi benar-benar Abstrak Padahal abstrak itu Ada maksudnya Abstrak itu adalah Ringkasan makalah Di dalam Abstrak itu Harus ada ringkasan Apa yang dilakukan Dan apa yang dihasilkan Jadi Ketika orang Membaca makalah Membaca abstrak Orang sudah bisa Membayangkan Makalah ini Melakukan apa Dan hasilnya apa Dan itu ditulis Dalam beberapa Kalimat di abstrak tadi Kalau dalam abstrak Tidak ada Penjelasan Apa dilakukan Orang lain Tidak bisa menangkap Apa yang dilakukan Dan apa yang dihasilkan Maka abstrak itu Ada abstrak yang gagal Dan banyak abstrak Yang kita tulis Mohon maaf Itu adalah Abstrak yang gagal Karena ketika Kita baca abstrak Kita tidak Mengertahui Mau apa yang Dilakukan penulis Dan apa hasilnya Sehingga kita Baru bisa memahami Setelah membaca Semua Isi makalah tadi Dan kita harus sadar Bahwa Tidak semua orang Punya waktu Membaca semua Isi makalah Jadi penulisan abstrak itu Walaupun pendek Tidak sekedar formalitas Tetapi ada tujuannya Dan ada aturannya Kemudian Yang berikutnya Ini nomor empat ya Nomor lima adalah Pendahuluan Introduction Setiap makalah Punya pendahuluan Nah juga Orang menulis makalah Pendahuluan itu Kadang-kadang Menulisnya formalitas juga Jadi sekedar Ada judul Sejudul pendahuluan Isinya apa itu Kadang-kadang Tidak jelas Jadi ketika orang Baca itu Harusnya bukan itu Pendahuluan Jadi pendahuluan itu Ada maksudnya Ada 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 maksud tertentu Sehingga Apa yang harus ditulis Di pendahuluan itu Menjadi Sesuai dengan Yang seharusnya Nanti akan kita bahas juga Kemudian setelah pendahuluan Yang 6 Bagian makalah itu Adalah Materials and method Material dan metode Material dan metode Itu adalah Apa sebenarnya Yang kita lakukan Dalam riset ini Jadi ini Bagian yang kita lakukan Dalam riset Itu ada di material Metode Eksperimen Teori Survey Dan sebagainya Itu Semua kita tulis Dalam material dan metode Dan penulisannya juga Kadang-kadang kita Masih kurang Jadi Menulis material Metode Seperti tadi lagi Bahwa Segedah formalitas Ada material Method Lalu ada Ada yang ditulis Bahwa yang ditulis itu Harus demikian Atau tidak Jadi kadang-kadang Luput dari perhatian kita Mungkin Karena kurang terbiasa Seperti apa Jadi menulis material Metode itu adalah Menulis apa Yang kita lakukan Dan Kalau orang lain itu Mengulang Apa yang kita tulis Maka orang itu Akan mendapat Hasil yang sama Sama bukan berarti Antara sama Tapi kesimpulian sama Jadi Kalau disitu Kita tulis Urutan eksperimen Lalu Orang mengikuti Apa yang kita tulis Orang itu Tidak Mendapatkan Apa yang hilang Jadi misalnya Ditulis ini Langkah Satu, dua, tiga, empat, lima Kita tulis Ketika orang melakukan Ternyata ada langkah Yang tidak kita tulis Nah berarti material metodenya Itu masih kurang Kita harus ingat Bahwa Makalah ilmu itu Akan dibaca oleh orang Yang tidak terlibat Dalam riset yang kita lakukan Dan orang yang membaca itu Harus bisa Menghasilkan yang sama Kalau dia Mengikuti Material metode Yang kita tulis Nah orang yang Belum terlibat Sama sekali Dan ingin Melakukan hal yang sama Maka orang itu Harus benar-benar mendapat Informasi yang lengkap Pada metode Yang kita tulis tadi Jadi jangan sampai Metode kita tulis Seumum Sehingga orang Begitu melakukan Langkah ini Kok bingung Apa lagi Berarti itu adalah Material metode Yang gagal Kemudian material Yang kita pakai juga Tidak boleh Material yang Tidak boleh Menulis secara umum Kita jelaskan Kita menggunakan Misalnya Bahan kimia NACL Kemurniannya ditulis Kalau perlu Dari merek apa Dan dari pabrik mana Ditulis Jadi ini tidak ada Hubungan dengan Sponsor-sponsor Karena Menulis makal itu Harus benar-benar Terbuka Detail Sehingga orang Tahu bahwa Kalau Saya ingin Mengulang hasil Yang persis sama Maka saya Menggunakan material Yang komunil sekian Dengan ini Merek sekian Atau merek yang Sejenis dan sebagainya Nah itu yang seringkali Kita lupa Karena kadang-kadang Kita menulis itu Kita sendiri Menulis itu Paham Tapi kan Bagi pembaca Yang pertama kali Membaca makala Bermuda tentu paham Kalau kita nulis Material metode Hanya satu kalimat Kita paham semua Kenapa? Karena kita yang melakukan Risa itu Tapi bagi orang lain Yang pertama kali membaca Apakah itu paham atau tidak Itu yang menentukan bahwa Makala kita itu Sukses atau tidak Jadi ukuran makala itu Bagus atau tidak adalah Ketika orang lain Yang pertama kali baca Orang itu mengerti Atau tidak mengerti Kalau orang itu Bukan kita yang sebagai penulis Sebagai peneliti Jadi Bacalah Seolah kita sebagai orang Pertama kali melihat Apakah dia paham atau tidak Nah kalau dia tidak paham Berarti ada yang kurang Dalam penulisan tadi Nah itu juga termasuk Material metode Jangan sampai Ada hal-hal yang terlewatkan Sehingga orang pertama Baca itu Menjadi kebingungan Itu makalanya gagal Kemudian setelah material metode Ada Result Hasil Hasil dan diskusi Hasil dan diskusi Result and discussion Nah dua bagian ini Kadang digabung Kadang dipisah Ada makalah yang hasil saja dulu Lalu dia membahas hasil Baru ada bagian berikutnya Diskusi Discussion Dia mendiskusikan hasil Ada juga yang menggabung hasil diskusi Dalam satu bagian Jadi nanti akan kita bahas Apa bedanya Kalau hasil dipisah Atau hasil diskusi dipisah Atau hasil dan diskusi kita gabung Bedanya dimana Atau apa beda hasil Result Lalu sama discussion Bedanya dimana Nanti juga akan kita bahas Selanjutnya Kemudian setelah hasil diskusi Ada kesimpulan Jadi pasti ada Ada abstra Nah kadang-kadang orang itu Kesimpulan dan abstra itu mirip Nah itu juga tidak benar ya Jadi apa yang harus kita tulis Di kesimpulan Nanti juga akan kita bahas Nah setelah kesimpulan Kalau ini opsional Kalau ada Namanya Acknowledgement Acknowledgement itu terima kasih ya Ucapan terima kasih Terima kasih Ini artinya Karena yang kita tulis Adalah makalah ilmiah Semuanya harus serba ilmiah Jadi ucapan terima kasih Bukan kepada orang tua Kepada teman Atau apa Tapi terima kasih Kepada yang terlibat Yang mempunyai Kontribusi Dalam riset kita Nah contoh yang paling umum adalah Terima kasih kepada Penyumbang dana Bahwa riset ini Didukung oleh dana Riset dari Kementerian Dikbud Nomor sekian Kita berterima kasih Atas dana Yang didukung oleh Kementerian Dikbud Atas pelas narisa kita Atau kadang-kadang Kita terima kasih Misalnya Sebelum makalah ini Diterbitkan Kita kirim makalah itu Untuk mendapatkan Komentar dari Pakar bidang terkait Untuk mendapatkan Masukan-masukan Kita boleh ucap terima kasih Terima kasih pada Profesor ini Yang telah berikan Sejumlah masukan Itu boleh Karena itu berkaitan Langsung dengan Riset kita Bukan terima kasih Karena pertemanan Karena terima kasih Karena dia memberikan Suatu Koreksi Sehingga makalah itu Menjadi lebih baik Atau kadang-kadang Kita juga Mengukur Ingin mengukur Sesuatu Alanya tidak ada Akhirnya ada teman Di institusi mana Yang mendapatkan Pengukuran Untuk kita Jadi kita memberi Terima kasih atas Pengukuran yang dilakukan Oleh profesor apa Atau doktor apa Untuk beberapa Bagian dalam Makalah Jadi Intinya terima kasih Dalam kaitannya Dengan riset Bukan terima kasih Seperti yang ditulis Di skripsi Sekala macam Untuk Jangan terkasih Untuk apa itu Jangan itu Tidak diperbolehkan Setelah ucapkan Terima kasih Maka bagian akhir Adalah Daftar pustaka Daftar pustaka Nah daftar pustaka Di sini Adalah daftar pustaka Yang dirujuk langsung Dalam makalah Nah dalam makalah Mungkin kita pernah Baca buku Atau apa Tapi Bukan sesuatu Yang dirujuk langsung Tidak perlu Dipakai di daftar pustaka Oke Nah daftar pustaka Yang ada di sini Harus berkaitan Dengan apa Yang ditulis di sini Nah ini tulis Kalau di sini Ditulis di sini Ada 10 referensi Maka di daftar pustaka Harus ada 10 juga Tidak boleh ada Perbedaan Jadi daftar pustaka Ada daftar pustaka Yang dirujuk langsung Mulai dari pendahuluan Sampai dengan Hasil diskusi Nah kadang kita Baca makalah Di dalam daftar pustaka Ini ada Sampai dengan 20 Tetapi ketika kita Baca sini Ini hanya sampai 10 Berarti itu daftar pustaka Yang salah Karena apa Karena ada makalah di sini Yang tidak dirujuk di sini Itu seringkali Kegagalan kita Atau kesalahan kita Dan menulis makalah Atau sebaliknya Di sini ada 30 Di sini ada 20 Lalu 10 nya di sini Ada di mana Maka Ketika kita menulis makalah Sebelum dikirim Di cek dulu Apakah daftar pustakanya Cocok tidak Di dalam Makalah ada Ada 20 Di referensi Bagi referensi Ada berapa Di cek lagi Harus sama Nah kadang-kadang Di sini Ada Tadi ada 10 1, 2, 3 Tapi di sini Nomornya mulai 5, 6, 7 1, 2 nya tidak ada Itu juga tidak benar Maka menulis makalah itu Tidak sekedar Menulis Tetapi ada suatu Pengecekan Yang berkali-kali Sehingga makalah itu Menjadi bebas Dari berbagai kesalahan Jadi untuk sementara Seperti ini Nanti kita akan lanjutkan Pada pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya